All together is good, I just wonder if you like me, I can show you my love, here it is, don't be shy again Ma, tadi papa marah-marah sama Jessica. Papa bentak-bentak Jessica, ma. Sayang, maksud papa gak gitu kok. Yaudah, kalau gitu papa minta maaf ya, papa salah tadi. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Atau lebih baik aku pergi dari rumah ini aja ya? Aku gak mau, aku gak mau kayak gini. Gara-gara aku, Jessica jadi kurang kasih sayang sama mama dan papanya, padahal kan yang dibilang sama Jessica itu benar, aku itu cuma anak pungut. Rara, harusnya kamu itu sadar diri bahwa kamu itu anak pungut, Rara. Kamu anak pungut. Udah larut malam begini kok si Rara belum pulang juga ya? Padahal kan dia perginya dari siang tadi. Aduh, si Rara ini kemana sih? Coba aku cek di kamarnya deh, siapa tau kan dia lagi tidur. Aduh, kok aku jadi khawatir gini? Mama kenapa sih? Kok kayaknya gelisah gitu, ma? Iya, kakak kamu belum pulang. Padahal kan keluarnya dari tadi siang. Oh, maksudnya Kak Rara, ma? Iya, kakak kamu. Paling dia juga lagi pacaran, ma. Makanya gak inget pulang. Emang Kak Rara ini selalu nyusahin. Jessica, kakak kamu belum pulang kok kamu ngomongnya begitu sih? Ya, emang kenapa, ma? Udah deh, mama itu gak usah lebay. Karan itu kan udah besar. Pasti dia bisa jaga diri kok, ma. Hah, ternyata Rara gak ada di kamar. Aduh, Rara, kamu itu kemana sih, nak? Kamu kemana? Hah, apa ini? Ini surat dari Rara. Mah, maafin Rara ya, mah. Karena selama ini, Rara selalu ngerepotin mama dan papa. Dan Rara juga minta maaf. Karena selama ini, Rara belum bisa membalas kebaikan mama dan papa. Mah, izinkan Rara buat mandiri ya, mah. Mungkin cukup sampai di sini aja, Rara ngerepotin mama dan papa. Karena Rara tahu, Jessica pasti sedih banget kalau Rara selalu ada di situ. Semua yang dikatakan Jessica itu benar, mah. Rara itu kan cuma anak umut. Dan aku udah gak pantas lagi di sana, mah. Semoga mama dan papa dan juga Jessica sehat selalu ya. Salam, Rara. Rara, kamu itu kemana sih? Kenapa kamu pergi? Padahal mama dan papa udah sayang banget sama kamu. Biarpun kamu anak tiri, tapi aku sudah menganggapmu itu seperti anak kandung. Dan gak pernah dibedakan sama anak kandung dan anak tiri. Rara, kembalilah Rara. Mama pasti akan rindu. Ternyata dukaanku selama ini gak pernah salah. Pantesan aja, aku selalu gak cocok sama Kak Rara. Dan aku kayak benci banget sama Kak Rara. Ternyata dia cuma kakak tiri aku. Baguslah kalau kayak gitu. Ternyata memang benar ya, mah. Si Rara itu cuma anak tiri mama atau anak umut. Jessica, kamu gak pantas ngomong kayak gitu. Ini mama lagi sedih. Kakak kamu itu kabur, Jessica. Dan mama gak tau. Mama bakalan mau cari di mana. Udah deh, mah. Lagian cuma anak tiri juga. Ngapain sih dikhawatirin? Aku harus telpon papa. Halo, pa. Iya, halo, mah. Ada apa? Kok tungguin malem-malem telpon? Rara, pa. Rara kabur dari rumah. Apa? Rara kabur dari rumah? Kok bisa sih, mah? Mama juga gak tau, pa. Mungkin ini semua karena sikap Jessica ke Rara, pa. Makanya Rara jadi kabur dari rumah. Tadi dia nulis surat, ma. Tadi dia nulis surat, pa. Astaga, kenapa semuanya jadi seperti ini? Yaudah, kalau gitu mama tengkong polisi aja ya, ma. Ya, Rara cepat ditemukan, ma. Iya, pa. Tadi mama pikir juga begitu, pa. Yaudah ya, pa. Yaudah, semoga aja Rara cepat ditemukan ya, ma. Iya, pa. Aduh, kemana sih itu anak? Mudah-mudahan aja si Rara gak kabur beneran. Dan dia bakal kembali sama kita. Mama, Papa, maafin Rara ya. Rara ngelakuin itu semua demi Jessica. Biar Jessica bahagia. Karena mungkin Mama dan Papa sangat sayang sama aku. Makanya Jessica jadi gak suka sama aku. Jessica itu lebih pantas dapat kasih sayang penuh dari Mama dan Papa. Dan kalau aku terus di situ, pasti Jessica kurang kasih sayang dari Mama dan Papa. Makanya lebih baik Rara pergi aja, ma. Semoga kalian bertiga selalu bahagia. Sebenarnya, sebenarnya aku sudah sangat nyaman di keluarga itu. Tapi aku bener-bener gak pantas di sana. Saat ini aku gak tahu lagi mau berbuat apa. Ibu, andaikan saja Ibu masih hidup. Pasti semuanya gak akan seperti ini. Ibu, Rara kangen sama Ibu. Hah? Ternyata udah pagi. Aduh, aku kok lapar ya? Aku mau cari makan deh. Pak, aku boleh minta jagungnya gak, Pak? Atau enggak, rotinya juga boleh, Pak. Enak aja, minta-minta. Beli dong. Tapi, Pak, aku gak punya uang, Pak. Dan aku lapar sekali. Emang, gue pikirin. Makanya kerja biar punya uang. Kalau enggak, ngemis, kek. Ngamen, kek. Pak, aku mau aja kerja, Pak. Tapi aku lapar. Aku butuh makan. Udah, pergi, pergi, pergi. Iya, Pak. Nyusahin aja. Pak, Dede ambil pisang ya, Pak. Buat kakak itu. Oh, iya, iya. Ini, Kak, pisangnya. Dimakan ya, Kak. Wah, makasih ya, Dede. Kamu baik banget. Nama kamu siapa, Dede? Oh, nama aku Lala. Nama kakak sendiri siapa? Wah, Lala. Kalau kakak namanya Rara. Jadi, Rara dan Lala. Yaudah, Kak. Dimakan pisangnya. Iya, iya. Bismillah. Hmm, pisangnya enak dan manis. Gimana, kakak masih lapar gak? Enggak, Dek. Kakak udah kenyang. Emang, kakak rumahnya di mana sih? Kok sampai kelaperan gitu? Kakak gak punya rumah, Dek. Tadinya, kakak tinggal sama ibu tiri kakak. Tapi, karena ibu tiri dan papa tiri kakak itu terlalu baik. Makanya, kakak memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Loh, kok gitu? Harusnya kan senang. Lagian kan, mama tiri kakak kan baik. Kenapa kakak harus kabur? Pokoknya, ceritanya itu sangat panjang, Dek. Kakak gak bisa ceritain satu persatu. Oh, gak apa-apa, Dek, Kak. Yang penting kakak sehat-sehat ya, Kak. Jaga diri kakak. Soalnya, kalau di luar itu banyak penjahat, Kak. Iya, Dek. Makasih ya. Karena kamu udah perhatian sama kakak. Lagian, kakak juga bisa jaga diri, kok. Yaudah, ya, Dek. Kakak mau lanjutin perjalanan kakak dulu. Hah? Iya, ya, kak. Hati-hati ya, kak. Iya, Dek. Udah, Dek, Mama. Mama itu gak usah sedih terus. Dari semalam, Mama nangis terus loh, Ma. Mau sampai kapan Mama terus-terusan begini? Mama rindu sama Rara. Rara lagi, Rara lagi. Kenapa sih, Ma? Harus Rara. Kenapa gak, Jessica? Coba kalau Jessica yang kabur dari rumah ini. Apa Mama bakalan sahawater itu sama Jessica? Jessica, maafin Mama ya. Mama itu udah terlanjur sayang sama Rara. Dan sayang juga sama kamu. Mama gak pernah beda-bedain kamu dan Rara. Mama sayang dua-duanya. Dan Mama harap kita itu selalu kumpul. Ma, ada telepon, Ma. Jessica, tolong kamu angkat ya. Oke. Siapa sih? Halo? Halo? Apa ini benar dari pihak keluarga Pak Rehan? Hah? Iya benar, Pak. Bapak ini siapa ya? Kalau boleh tahu, ini siapanya Pak Rehan? Aku Jessica, Pak. Anaknya Pak Rehan. Pak Rehan itu ayahku, Pak. Bisa bicara dengan istrinya Pak Rehan? Maksudnya, bicara sama Mama saya. Iya, deh. Oh, bentar ya. Ma? Ma? Agak saya uang maha cari Mama. Halo? Ini siapa ya? Halo? Halo? Apa benar ini istri dari Pak Rehan? Iya, Pak. Saya sendiri. Bu, saya dari pihak rumah sakit dan mau menyampaikan bahwa Pak Rehan itu kecelakaan, Bu. Apa? Suami saya kecelakaan? Iya, Bu. Pak Rehan kecelakaan. Dan sekarang Pak Rehan dirawat di rumah sakit family Tokaboka ya, Bu. Dan Pak Rehan itu sekarang benar-benar butuh pertolongan, Bu. Ibu segera datang ke rumah sakit Tokaboka ya, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya segera ke sana ya, Pak. Pak Rehan itu sekarang benar-benar butuh pertolongan. Papa! Papa! Papa bangun, Pak! Kenapa Papa begini, Pak? Dok, kenapa suami saya sampai seperti itu, Dok? Kenapa dia, Dok? Pak Rehan mengalami kecelakaan, Bu. Tadi Pak Rehan dibawa polisi ke sini. Dan dia mengalami pendarahan yang sangat hebat, Bu. Sekarang dia butuh darah. Kalau gitu ambil darah saya aja, Dok. Yaudah, sekarang ibu ikut saya ya, Bu. Iya, Dok. Papa! Papa bangun, Pak! Papa bangun! Papa! Sekarang ibu melakukan pemeriksaan dulu ya, Bu. Iya, Dok. Sekarang ibu duduk sini ya. Baik, Dok. Ya, Tuhan, semoga gak bakal terjadi apa-apa sama suamiku. Mas Rehan, kenapa semuanya jadi seperti ini? Sekarang ibu saya suntik ya. Untuk mengecek darah ibu. Apakah darah ibu itu cocok atau enggak sama Pak Rehan. Iya, Dok. Gak apa-apa kok, Dok. Lakukan aja yang terbaik ya, Dok. Oke. Nah, ibu tunggu sini dulu ya, Bu. Iya, Dok. Maaf, Bu. Ternyata darah ibu gak cocok sama Pak Rehan. Hah, gak cocok? Terus gimana, Dok? Apa yang harus aku lakukan, Dok? Sebaiknya ibu cari orang yang mau mendonorkan darahnya, Bu. Darah yang diperlukan yaitu berkolongan darah AB Plus ya, Bu. AB Plus, Dok? Itu kan darah yang sangat langka. Gimana saya mau menemukan orang yang mau mendonorkan darahnya, Dok? Tidak ada pilihan lain, Bu. Pak Rehan sangat membutuhkan darah itu, Bu. Apa tidak bisa dilakukan dengan cara yang lain, Dok? Gak bisa, karena perehan itu sudah mengeluarkan darah yang sangat banyak. Baik, Dok. Saya akan berusaha. Mama, gimana, Mak? Papa bakal sembuh, kan, Mak? Mama juga gak tahu, Nak. Papamu ini sekarang lagi butuh darah. Mama harus mencari orang yang mau mendonorkan darahnya. Dan darah itu berkolongan AB Plus. Yaudah, Mak. Kalau gitu, ambil aja darahku, Mak. Pasti kalau darah Jessica pasti cocok, Mak. Karena kan Jessica anak Papa. Tapi, Nak. Kami itu masih terlalu kecil. Gak apa-apa, Mak. Jika bisa, ambil aja darah Jessica, Mak. Jessica gak mau. Kalau Papa, kenapa? Kenapa, Mak? Bapak. Terima kasih telah menonton, teman. Terima kasih telah menonton.